Pemirsa tim gabungan Direktorat Polisi Air Bahar Kampolri, Polres Bogor dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 91 ribu benih bening lobster di Bogor, Jawa Barat. Nilai barang bukti benih lobster yang diamankan ini mencapai 19 miliar rupiah. Sebanyak 91 ribu benih bening, lobster berhasil diamankan oleh tim gabungan dalam operasi pada 14 Mei 2024. Tim gabungan melakukan mengerberkan salah satu rumah di Bogor, Jawa Barat yang disewa untuk sejadikan packing house penyelobster. Tiga tersangka, UD, IRP dan CH, pekerja packing diamankan oleh tim gabungan. Kasubjit Gakum, Ditpol Air Bahakam, Kombes Pol Doni Charles mengungkapkan benih-benih lobster tersebut diduga berasal dari pelabuhan ratu yang kemudian dikirim ke Bogor untuk di packing dan akan disunduk untuk ekspor ke luar negeri. Tim gabungan juga mengamankan barang bukti lain seperti 19 kotak sterifum, 3 unit handphone, dan 3 buah tabung oksigen. Kami menerapkan persangkaan pasal kepada 3 tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita tahan ini dengan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 92 Junto Pasal 16, dengan ancaman pidana 8 tahun dan denda 1,5 miliar. Sementara itu, penilopter yang berhasil diamankan telah dilepasliarkan ke habitat aslinya oleh pihak PSDKP. Dari Jakarta, Amri Narida, D.D. Rudy, melaporkan.